Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kemarin yang menanyakan ada berapa jenis sih untuk list plafon PVC. Karena memang untuk pemasangan plafon PVC kita membutuhkan list ya rekan-rekan, supaya hasilnya nanti bisa bagus di antara sambungan, di antara sudut, dan di antara tepi nanti bisa rapi, tidak terlihat dari potongan plafon PVC-nya. Caranya kita bisa menambahkan list plafon supaya lebih bagus. Dan untuk list plafon ini sebenarnya tidak hanya bahannya PVC ya rekan-rekan ya, ada juga yang menggunakan fiber, atau istilahnya kalau yang lebih banyak dikenal orang sebagai list figura. Nah, tapi di kesempatan video kali ini yang akan saya bahas adalah list plafon model PVC saja rekan-rekan ya. Saya sudah menelompokkan ada 5 model untuk list plafon ini. Dan ini yang paling saya sering gunakan ya rekan-rekan. Antara lain adalah yang pertama itu adalah list model sudut luar, kemudian list model sudut dalam, kemudian list untuk bagian sambungan, untuk list bagian tepi, dan yang terakhir adalah yang paling sering digunakan list untuk dinding. Ini ada 5 keseluruhan untuk modelnya. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan bahas satu persatu, bentuknya seperti apa, aplikasinya seperti apa, supaya nanti rekan-rekan bisa mencari mana yang cocok di proyek rekan-rekan yang mau pasang plafon PVC sendiri ya. Jadi nggak salah beli, nanti bisa pas saat dipasang dan hasilnya bisa bagus dan presisi. Oke rekan-rekan, kita akan bahas satu persatu dari bentuk dan model list plafon PVC ini. Oke rekan-rekan, kita mulai. Yang pertama ini adalah list plafon PVC modelnya sudut luar. Bentuknya seperti ini ya rekan-rekan ya, kalau bahannya pasti PVC. Ini ada dua tingkat, jadi bentuknya siku dan bersambung seperti ini. Untuk yang bagian dalam dia lebih panjang, bagian luar lebih pendek. Nanti untuk plafon PVCnya, nanti ada di sisi kiri dan kita masukkan juga di sisi kanan, nanti jadi bertemu di bagian luarnya. Nanti untuk mukanya yang ada gambarnya seperti ini, ini akan menghadap ke luar. Seperti ini, ini untuk satu sisi, ada di sebelah kiri, nanti bisa kita pasang. Kemudian untuk sisi selanjutnya, kita bisa pasang di sisi sebelah kiri, jadi nanti akan membentuk sebuah sambungan siku, dan untuk PVCnya menghadap ke bagian luar seperti ini. Dan ini nanti untuk sambungannya akan jadi lebih rapi, untuk sisa potongan dari plafon PVCnya juga tidak terlihat. Ini salah satu hasil aplikasinya. Oke, kita lanjut untuk yang model kedua, yaitu list plafon PVC sudut dalam. Kebalikan dari yang pertama tadi ya rekan-rekan ya, kalau ini bentuknya seperti ini, untuk tekukannya, nanti akan berada di bagian dalam. Bagian dalamnya agak melengkung sedikit. Ini contoh pengaplikasiannya, untuk bagian yang lebar, kita skrup dengan bagian rangka. Dan ini untuk plafon PVCnya, kita pasang di posisi samping kiri, dan bawahnya. Jadi nanti untuk plafon PVCnya menghadapnya ke bagian dalam. Nah, setelah kita pasang, nanti hasilnya akan lebih bagus ya rekan-rekan ya. Pertemuan di bagian sambungan, pojoknya akan lebih rapi. Yang ketiga adalah list plafon PVC model list tepi, atau biasa orang sebut sebagai minimalis ya rekan-rekan. Oke, seperti ini bentuknya sederhana, membentuk letter J seperti ini, panjangnya berbeda. Yang bagian depan ini lebih pendek, dan bagian belakang dia lebih panjang untuk penyekrupan di bagian rangka plafonnya. Nah, untuk pemasangannya nanti sederhana saja seperti ini rekan-rekan ya. Jadi menutup dari bagian ujung potongan plafon PVCnya. Jadi akan lebih rapi, tidak terlihat untuk sisa potongannya. Ini salah satu cara pengaplikasiannya, tinggal kita tempel di rangka plafon, dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, bisa lebih rapi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah list plafon PVC sambung. Ini digunakan untuk proses penyambungan beberapa motif plafon. Bentuknya seperti ini, letter H, tapi yang bagian atas dia lebih pendek. Ini bagian belakang, dia lebih panjang dan datar. Untuk bagian atasnya, dia lebih pendek, tapi agak melengkung sedikit. Seperti ini bentuknya. Yang panjang ini nanti menempel di rangka plafon. Untuk pemasangannya, seperti ini untuk motif yang pertama kita bisa taruh di posisi samping kiri. Kemudian untuk yang samping kanan, ini kita bisa kasih list atau plafon PVC yang model motif berbeda. Jadi nanti ini sebagai variasi, kita membuat variasi dari plafon PVC yang akan kita pasang. Untuk bagian sambungannya, nanti jadi bisa lebih bagus dan lebih rapi. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut untuk yang list plafon PVC model dinding. Ini adalah list plafon yang paling umum dan paling sering dipakai. Modelnya seperti ini rekan-rekan ya. Dia agak melengkung di bagian bawahnya. Dan ini untuk bagian atas yang nempel di rangka plafon. Dan bagian kiri nempel di dinding. Kemudian nanti untuk plafon PVC-nya nanti masuk di dalam alur bagian atas. Ada dua jenis ya rata-rata raka-raka ya. Seperti ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini bisa kita sesuaikan saja dengan motif plafonnya dan ruangannya. Ini yang besar. Kalau yang putih tadi adalah yang model yang kecil. Untuk pemasangannya, ini nanti untuk yang bagian samping ini nempel di dinding ya. Nempel di dinding. Kemudian untuk yang bagian atas ini dikunci dengan bagian rangka plafonnya. Kemudian nanti untuk plafon PVC-nya nanti tinggal kita masukkan di bagian selah atas. Seperti ini tinggal kita masukkan. Kita bisa langsung pasang. Jadi nanti untuk bagian sudut pertemuan antara tembok dan plafonnya akan terlihat lebih rapi. Terlihat lebih bagus. Dan tidak terlihat untuk sisa potongan dari plafon PVC-nya. Dan ini adalah salah satu contoh hasil kemarin ya rekan-rekan ya. Pemasangan plafon PVC menggunakan list plafon dinding. Oke rekan-rekan. Seperti itu tadi pembahasan kita mengenai list plafon PVC. Ada lima model. Rekan-rekan bisa sesuaikan saja dengan proyek bentuk plafon apa yang rekan-rekan akan pasang. Mungkin ada jenis lain atau model lain yang beda dengan yang saya terangkan ini tadi. Rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar jenisnya apa, namanya apa, dan bentuknya seperti apa. Nanti supaya kita bisa sharing bareng-barek. Oke rekan-rekan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga dapat menjadi inspirasi. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu gomong subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike pun juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton.